Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Sapatriksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini kita akan belajar tentang seni budaya dan keterampilan Dalam bab reklama dengan sebab materi iklan Adik-adik Sapat Eksis, pasti kalian sering sekali dong melihat iklan? Ya, kita sering sekali melihat iklan di televisi ataupun di surat kabar atau majalah Bahkan ketika kalian menonton Youtube ini, kalian sudah melihat iklan lebih dulu bukan? Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita belajar tentang iklan dan belajar membuat iklan secara sederhana Menggunakan suatu aplikasi yakni Tanva Kalian simak video ini dengan baik ya Adik-adik Sapat Eksis, kalian kan sudah tahu bagaimana contoh dari iklan itu Tetapi, apakah kalian tahu apa pengertian dari iklan? Ya, iklan adalah suatu bentuk informasi yang berisikan pesan menarik tentang sebuah produk ataupun jasa ditujukan kepada hal layak ataupun kelompok masyarakat Iklan dibuat untuk memujuk ataupun mendorong masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan Jadi, secara praktiknya adalah iklan merupakan bagian dari promosi pemasaran Semakin berkembarnya zaman, iklan juga semakin berkembang Misalnya, zaman dahulu iklan itu berada di kereta kuda seperti gambar ini Tetapi, semakin zaman modern, maka iklan juga semakin bervariatif Misalnya, seperti iklan pada media sosial ataupun internet Tapi, secara tujuannya adalah sama Yakni, membuat hal layak menjadi sadar dan tertarik kepada produk yang ditawarkan Iklan juga memiliki fungsinya loh adik-adik Apa saja ya fungsi dari iklan? Fungsi iklan yang pertama yaitu menginformasikan suatu produk ataupun informasi tertentu kepada konsumen ataupun publik Yang kedua yaitu menarik perhatian konsumen ataupun publik terhadap suatu produk ataupun informasi Dan yang ketiga yaitu memotivasi konsumen ataupun publik untuk bertindak atau melakukan sesuatu Tak hanya itu, iklan itu juga memiliki ciri-cirinya loh adik-adik Apa saja ya ciri-ciri dari iklan? Nah, secara umum iklan itu memiliki ciri-ciri yang pertama Menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan Yang kedua yaitu menggunakan pilihan kata yang mensugesti bagi halayat Yang ketiga yaitu pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan Dan yang terakhir menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran Iklan sendiri dibagi menjadi dua jenis Yakni iklan berdasarkan tujuannya dan iklan berdasarkan media yang dipakai Nah sekarang yuk kita pelajari satu per satu jenis iklan tersebut Iklan berdasarkan tujuan Iklan pertama yang berdasarkan tujuan adalah iklan reklama Iklan reklama merupakan iklan niaga yang isinya memperkenalkan suatu barang Iklan ini biasanya dibuat dengan kalimat yang berisi semboyan, singkat, penuh aksi, dan terasa hidup Iklan didominasi oleh gambar-gambar yang menarik dan mencolok Nah berikut ini adalah contoh dari iklan reklama Iklan berdasarkan tujuan yang kedua yaitu iklan pengumuman Iklan pengumuman merupakan iklan non niaga Yang isinya memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan urusan dan kepentingan masyarakat luar Seperti penerangan atau pemberitahuan insan keluarga Nah berikut ini adalah contoh dari iklan pengumuman Iklan berdasarkan tujuan yang ketiga yaitu iklan penawaran atau permintaan Iklan penawaran atau permintaan adalah iklan niaga yang berisi penawaran atau permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan pemasang iklan Contoh iklan penawaran atau permintaan adalah iklan baris Kalian penasarankan bagaimana contoh bentuk dari iklan ini? Nah berikut ini adalah contoh dari iklan baris Jenis iklan yang kedua yaitu iklan berdasarkan media yang dipakai Iklan berdasarkan media yang dipakai yang pertama yaitu iklan elektronik Jenis iklan ini memanfaatkan media berbasis perangkat elektronik seperti radio, televisi, film, dan media digital interaktif ataupun internet Dan yang terakhir yaitu iklan film Iklan film ini dapat dilihat ketika kita melihat sebuah film atau sinema Biasanya iklan tayang sebelum film dimulai dengan bentuk iklan live action dan endorsement Jenis iklan berdasarkan media yang dipakai yang kedua yaitu iklan cetak Jenis iklan ini dipasang pada media yang memakai teknik cetak Baik itu berupa laser, sablon, letterpress, dan lain sebagainya Contoh iklan cetak sering kita lihat di surat kabar, majalah, tabloid, poster, dan sticker Setelah kita mempelajari tentang apa itu iklan, kemudian jiri-jirinya, fungsinya, dan jenis-jenisnya Sekarang kita mencoba belajar membuat iklan sederhana melalui aplikasi adik-adik Aplikasi ini disebut sebagai aplikasi Canva Aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam desain Salah satunya yaitu iklan Nah, aplikasi ini bisa digunakan melalui komputer ataupun handphone Tetapi kali ini KL akan memberikan tutorial membuat iklannya menggunakan komputer Kalian simak dengan baik ya Yang pertama, kita buka aplikasi Canva terlebih dahulu Kalian bisa membuka aplikasi Canva melalui komputer ataupun laptop ataupun handphone kalian Mungkin kalau kalian membuka melalui handphone akan sedikit berbeda tampilannya dengan beli KL Tapi secara umum, tools yang akan kita gunakan di Canva adalah sama Nah, ini kita buka website punya Canva Tampilannya akan seperti ini Lalu kita akan memilih ukuran desain yang akan kita gunakan Ada banyak sekali ukurannya Nah, KL akan memilih ukuran poster Setelah itu tampilan akan berubah menjadi gambar seperti kertas kosong warna putih Itu berarti kalian sudah bisa untuk memulai membuat desain Nah, di samping Itu di bagian kiri banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk membuat desain Nah, sekarang kita akan mengganti warna latarnya Kita bisa klik desain kosong kita Lalu muncul kotak warna kecil di samping kiri Klik kotak tersebut Lalu KL ingin membuat warna yang tidak disediakan oleh aplikasi ini Maka klik tambahkan warna baru Kalian bisa memilih warna yang akan kalian inginkan KL akan memilih warna biru dengan kode warna 022452 Nah, kemudian karena KL akan membuat desain tentang iklan mainan masyarakat Yang bertemakan selamatkan bumi Maka KL ingin mencari gambar tentang bumi Kalian bisa mencari gambar-gambar yang akan kalian tambahkan pada desain Itu pada tools element Kalian bisa mencari gambar pada kotak pencarian Sesuai dengan kata kuncinya Setelah kalian temukan gambarnya Kalian bisa menatanya sesuai dengan yang kalian inginkan Kalian bisa tarik ke bawah, tarik ke atas, ke samping Dan sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian Lalu KL akan menambahkan beberapa hiasan KL klik start tadi ya Mencari dengan kata kunci start Lalu KL tambahkan pada desain Kalian bisa menambahkan elemennya Ataupun gambarnya Itu dengan ditarik Ataupun langsung di klik dua kali pada Gambar yang ingin kalian tambahkan Nah ini KL tambahkan satu persatu Agar memenuhi desainnya Nah kalian bisa menambahkan beberapa gambar lainnya Agar desain terlihat lebih penuh dan hidup Cara untuk menambahkan gambar masih sama seperti tadi Kalian cari kata kuncinya Lalu tarik ataupun klik dua kali pada gambar yang ingin kalian tambahkan Nah setelah itu Kalau kalian ingin membesarkan gambarnya Atau memperkecil gambarnya Tinggal ditarik di klik gambarnya Kemudian ditarik Setelah itu KL ingin menambahkan teks Nah ini ada beberapa teks yang sudah jadi Teks yang sudah ada fontnya Tinggal kalian pilih Kalau kalian ingin memilih font yang praktis Nah KL akan memilih font ini Yang ada bertuliskan habis gelap terdipelahkan Nah KL akan menghapus beberapa tulisan yang menurut KL tidak dipentingkan Atau tidak perlu Kemudian tulisan yang menurut KL sudah cukup untuk desain kita KL ganti tulisannya menjadi Mari jaga bumi kita Karena kita akan membuat iklan layanan masyarakat Tentang selamatkan bumi Nah kemudian KL akan mengubah rata teksnya menjadi rata tengah Dari tools yang sudah KL pilih tadi Nah KL akan ubah ukuran fontnya Dengan simbol angka yang ada pada desain ini Nah tinggal kalian ubah ukurannya menjadi ukuran yang berapa Nah lalu kita sesuaikan tulisannya Kalau kalian ingin berada pada di tengah ataupun di atas Di samping kita sesuaikan saja Nah setelah itu KL akan membuat tulisan dengan font yang sama dari tulisan Mari jaga bumi kita Nah ini caranya tinggal menyalin tulisannya kemudian tempelkan Menyalin tulisan bisa menggunakan tombol CTRL C Kemudian menempelkannya Atau menyalinnya bisa menggunakan tombol CTRL V Lalu kita ubah tulisannya menjadi Lestari alamku, sejahtera hidupku Nah sekarang kita sesuaikan ukuran fontnya Nah lalu KL ingin membuat efek pada tulisannya Kalian lihat pada atas desain itu adalah beberapa tools untuk mengubah teksnya Nah ini banyak sekali beberapa macam efek KLA akan menambahkan efek latar belakang Kemudian KLA akan menambahkan efek lengkungan pada tulisannya Nah tetapi lengkungannya akan KLA buat menghadap ke atas Sehingga kita ubah hadapnya dengan menggeser toolsnya Setelah itu kita sesuaikan tulisan pada desainnya Nah ini kita ubah ukurannya lagi agar lebih cocok pada desainnya Setelah dirasa sudah jadi Kita bisa meng-convert atau mengekspor desain kita Dengan cara yaitu klik bagikan Nah kemudian unduh Kita klik unduh agar bisa mengekspor gambarnya Tunggu sampai prosesnya selesai Setelah itu kita buka Nah ini sudah jadi desain kita Taraaa ini hasilnya Sudah sekali bukan membuat desain iklan sederhana melalui aplikasi Canva Nah itulah tadi materi tentang iklan dan membuat iklan Menggunakan aplikasi Canva Kalian bisa berlatih di rumah Untuk menggunakan aplikasi Canva Dalam membuat berbagai macam desain ya adik-adik Cukup sekian dulu penjelasan dari KLA Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya